musim penghujan sudah mulai menyapa musim hujan datang bersama segerombolan pasukannya anggota gerombolan musim penghujan yang tenar antaranya adalah guntur dan petir petir yang terjadi saat musim hujan sebabkan karena adanya pertemuan banyak es di awan yang saling bergerak di udara pertemuan dan tabraan ini kemudian menghasilkan muatan listrik yang membuat awan jadi penuh dengan muatan listrik listrik yang menumpuk di awan kemudian dilepaskan baik dari awan ke awan maupun dari awan ke tanah musim sedangkan suara keras yang terdengar setelah terjadinya cilapan petir adalah guntur musim suara guntur ini terjadi saat udara memuai secara tiba-tiba karena proses memanasan oleh petir udara yang memuai ini kemudian menghasilkan suara besar yang disebut dengan guntur musim lalu apa yang harus kita lakukan supaya tubuh kita tidak tersambar petir musim pertama harus masuk ke dalam bangunan baik itu gedung, toko maupun rumah hindari berlindung di bawah pohon sebab petir seringkali menyamar pohon musim yang kedua jangan berjalan-jalan tanpa alas kaki jika kita sedang berada di luar ruangan wajib menggunakan alas kaki karena petir bisa dengan cepat menyambar tanah yang ada di bawah kita berjalan di tanah tanpa alas kaki bisa membuat kita ikut tersambar petir terdiri dalam tanah musim berhenti berenang ini disebabkan karena air bersifat mengalirkan arus listrik sehingga petir bisa menyambar pipa yang sedang berada di dalam air musim yang keempat hindari menggunakan telepon pesawat telepon yang masih menggunakan kabel sebaiknya harus segera dicabut saat petir yaitu karena di dalam saluran telepon ada pipa logam yang bisa menghantarkan listrik akibatnya kita bisa tersambar petir saat menggunakannya sekian video kali ini semoga bermanfaat musik musik